Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Wih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhasil lulus dari ujian leluhur generasi ke-6 Xiaoyan pun mendapat apa yang dijanjikan oleh leluhur generasi ke-6 sebelum akhirnya Xiaoyan segera melangkah pergi Sementara itu di sisi lain pada saat ini terjadi keributan diantara para leluhur yang menyaksikan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Di tengah-tengah kegaduhan ini pada akhirnya leluhur generasi pertama segera membuka mulutnya Ia berkata bahwa pengaturan ini telah dibuat oleh tuan mereka Ia juga yakin semua orang tentu telah mendengar nama tuan ini dan dunia memanggilnya dengan sebutan yang mulia Mendengar hal tersebut hati dari semua leluhur pada saat ini bergetar Leluhur generasi ke-7 tanpa sadar bertanya apakah ini adalah yang mulia? Apakah ini adalah pria yang pernah dikenal sebagai pria yang paling kuat di lautan ketiadaan? Semua leluhur pada saat ini terkejut sementara leluhur generasi pertama pada saat ini hanya terdiam Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai ke aula ke-5 Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada beberapa fluktuasi aura aneh yang datang dari depan Xiaoyan pada saat ini melihat belasan api yang berwujud seperti manusia Sosok-sosok ini pada akhirnya segera melesat dan dengan ganas segera menerjang menuju ke arah Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara dari leluhur generasi ke-5 juga segera terdengar Sosoknya berdiri dan mengawasi di kejauhan sebelum akhirnya berkata bahwa ujiannya adalah menghadapi 10 mayat api Jika Xiaoyan bisa menghadapi semuanya maka Xiaoyan benar-benar akan segera lulus dari ujian ini Pada saat ini sinar cahaya putih kedua benar-benar telah terkondensasi oleh Xiaoyan Kelihatannya itu sangat kuat di permukaan tetapi dalam pertarungan sebenarnya Mungkin Xiaoyan tidak akan bisa menampilkan kekuatan kedua sinar asli tersebut pada saat ini Xiaoyan pun pada saat ini tertegun dan memandangi 10 sosok yang pada saat ini melukik ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun segera bersiap-siap dan setelah menerobos ke tahap menengah dosian bintang 8 Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan yang baru saja didapatkan olehnya Setelah api surga wini tubuh Xiaoyan menghilang metode pertarungan terkuat Xiaoyan di masa lalu juga pada saat ini kembali menjadi nol Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang mereka Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki esmosi dipenuhi dengan kepedihan ketika memikirkan menghilangnya api surga wii Xiaoyan pada akhirnya meluapkan esmosinya ini kepada sosok-sosok tersebut Xiaoyan tanpa basa basi segera melonjakan kekuatan tahap menengah dosian bintang 8 dan pada saat ini menggunakan teknik miliknya Xiaoyan dengan gila-gilaan mengeluarkan teknik pedang misterius penghancur langit lima lafi sehingga tahap ketiga Kekuatan yang kuat pada saat ini segera terpancar dan Xiaoyan segera terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit Banyak benturan pada saat ini segera terjadi tetapi pada akhirnya dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat menghancurkan semua mayat api yang menghadang Melihat pedang berat yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini banyak leluhur yang menyaksikan pertempuran ini seketika terkejut Mereka pada saat ini menyadari bahwa bahan yang digunakan untuk senjata Xiaoyan ini cukup langka Bahkan bagi aliansi dosian yang sangat kaya mungkin akan kesulitan untuk menghasilkan pedang seperti itu Mendengar hal tersebut leluhur lain pada saat ini juga menganggukkan kelapanya Tetapi pada saat ini mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri Xiaoyan Kekuatan dari monster-monster yang pada saat ini dihadapi oleh Xiaoyan hanyalah bertingkat di dosian bintang 7 Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar menampilkan kekuatan penuh untuk menghadapi mereka Tampaknya pada saat ini Xiaoyan benar-benar meluapkan semua esmosinya Terlebih lagi esmosi ini bukan berasal dari luar Melainkan dari dalam diri Xiaoyan sendiri Semua leluhur merasa bahwa apa yang baru saja diucapkan memang benar Dan mereka pada saat ini saling mengangguk Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah selesai berhadapan dengan banyak monster api Xiaoyan pun berbicara perlahan dan bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini lulus ujian Leluhur generasi kelima pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini bisa pergi Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih Xiaoyan pun segera berbalik dan berjalan untuk pergi Tetapi baru saja Xiaoyan melangkah dua langkah Suara leluhur generasi kelima segera kembali terdengar perlahan di telinga Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa penampilan Xiaoyan barusan sangat mengecewakan Mendengar hal ini Xiaoyan tentu saja seketika berhenti dan menjawab bahwa Xiaoyan hanya membutuhkan kurang dari 30 nafas untuk membunuh semuanya Leluhur generasi kelima pun lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa waktu tidak mewakili hasil Terlebih lagi monster-monster api tak berwajah ini hanya memiliki kekuatan bintang tujuh Dengan begitu 30 tarikan nafas ini bukanlah hasil terbaik untuk Xiaoyan Metode bertarung Xiaoyan sangat kuat tetapi hal tersebut memberi leluhur kelima perasaan bahwa itu bukanlah Xiaoyan Dengan kata lain metode bertarung yang baru saja Xiaoyan tampilkan bukanlah sesuatu yang muncul dari dalam hati Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur generasi kelima Xiaoyan pada saat ini sedikit gemetar Xiaoyan berpikir apakah Xiaoyan pada saat sebelumnya telah menunjukkan esmosinya dengan begitu jelas Xiaoyan pun menggertakan gigi dan dengan wajah muram segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh leluhur generasi kelima memang benar Xiaoyan telah kehilangan jalur apinya untuk menyerap sumber api dan membangun sumber api ini Leluhur generasi kelima pun segera lanjut berkata bukankah layak menukar api surgawi Xiaoyan dengan jantung api putih ini Xiaoyan seketika menggelengkan kelapanya dan berkata sambil tersenyum masam Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan telah merasa seperti kehilangan sesuatu yang telah menjadi milik Xiaoyan Leluhur generasi kelima pun mengaguhkan kelapanya dan berkata bahwa ia mengerti apa yang dirasakan oleh Xiaoyan Api surgawi ini pasti telah bertarung dengan Xiaoyan di medan pertempuran dan telah melindungi Xiaoyan dan telah melihat banyak pertumpahan darah Tetapi Xiaoyan pada saat ini juga harus tahu bahwa tidak ada di antara mereka yang bisa dipisahkan Semuanya dapat dikatakan sebagai takdir dan takdir dari api surgawi milik Xiaoyan adalah mengabdikan dirinya kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menggelengkan kelapanya dan merenung Namun tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara angin bertiup dan Xiaoyan segera menoleh Pemandangan di sekitar Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah Xiaoyan pada saat ini bisa melihat gambaran dirinya sendiri dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini dapat melihat semua proses ketika Xiaoyan mendapatkan api surgawi Pada saat ini ada belasan api surgawi yang semuanya berlutut dan membungkuk menghadap ke arah Xiaoyan Mereka masih penuh hormat kepada Xiaoyan Sementara Xiaoyan bergumam agar mereka memahaskan Xiaoyan Setetes air mata segera jatuh dari sudut mata Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sakit di hatinya Xiaoyan pun merenung untuk waktu yang cukup lama Sebelum akhirnya api surgawi peringkat pertama berbicara kepada Xiaoyan Sosok gagak emas berkaki tiga pada saat ini segera menjelaskan bahwa mereka selalu berada di sini dan tidak pernah pergi Xiaoyan pun sedikit terkejut dan mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut berkata Tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan mereka Gagak emas berkaki tiga pun berkata perlahan agar Tuhan pada saat ini merasakannya dengan hati-hati Mereka tidak pernah pergi dan mereka baru saja menyatu dengan tubuh serta meridian Tuhan Xiaoyan pun seketika membeku mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh gagak emas berkaki tiga Pada akhirnya Xiaoyan perlahan mengangkat lapak tangannya dan mulai kembali menutup matanya Kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar tenggelam ke dalam tubuh dan memasuki pembuluh darah sumber api miliknya Setelah beberapa saat merasakan pada akhirnya sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi pada saat ini gumpalan api segera melayang keluar dari telapak tangan Xiaoyan Kekuatan ini segera tercemin di pupil mata Xiaoyan seolah-olah api pada saat ini menyala di matanya Xiaoyan pun benar-benar terkejut sebelum akhirnya kembali mengguncang tangannya dan api ini seketika menghilang Xiaoyan tanpa sadar berseru bahwa mereka benar-benar belum menghilang Kegembiraan di wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar melonjak dan Xiaoyan benar-benar menghala nafas lega Mendengar hal tersebut pada saat ini leluhur generasi kelima pun mengangguk dan tertawa sebelum akhirnya berkata Tentu saja mereka selalu ada Pada saat ini mereka hanya merubah ke cara hidup yang lebih berharga Xiaoyan pun pada akhirnya segera mengerti apa yang dimaksud oleh leluhur generasi kelima Xiaoyan pun segera kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada leluhur generasi kelima Leluhur generasi kelima pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa leluhur generasi keempat pada saat ini sedang menunggu Xiaoyan Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini dengan cepat pergi Ia pada saat ini sangat bangga kepada Xiaoyan karena jarang sekali baginya melihat orang yang menghargai cinta dan keadilan di jalur kultifasi ini Xiaoyan pun tersenyum dan kembali menangkupkan tangannya sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk bergegas Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di aula keempat dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan dapat melihat tempat ini dipenuhi dengan kabut Sebuah suara juga perlahan keluar dari kabut ketika menjelaskan agar Xiaoyan pada saat ini jangan percaya pada apapun yang Xiaoyan lihat dengan mata Hal itu dikarenakan tidak semua cahaya benar-benar nyata dan Xiaoyan pada saat ini harus berhati-hati Ia khawatir di antara ujian yang telah Xiaoyan hadapi ujian keempat ini seharusnya dianggap yang paling sulit Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menjadi waspada dan origin abadi Xiaoyan seketika melonjak Xiaoyan tidak bisa melihat apapun dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan bisa merasakan ada sosok yang melesat Xiaoyan pun berusaha sekeras mungkin untuk menghindari selesatan serangan tersebut Namun pada saat yang sama Xiaoyan kembali merasakan serangan dari sisi lain Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena ternyata pada saat ini tidak hanya ada satu orang yang menyerang Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat misterius dan Xiaoyan kembali terlibat di dalam pertempuran Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini api tiba-tiba meledak di telapak tangan Xiaoyan Origin abadi yang bergejolak melonjak keluar dari sumber api di dalam tubuh Xiaoyan Api ini seketika Xiaoyan alirkan ke pedang berat misterius dan bersamaan dengan hal tersebut Sosok Iwa juga segera muncul di telapak Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengembunkan teratai api di tangannya sebelum akhirnya berkata kepada Iwa Xiaoyan berkata bahwa Iwa pada saat ini bisa meledak sesuka hatinya Xiaoyan dan Iwa pun terlibat di dalam pertempuran dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bersemangat Teratai api pada saat ini melonjak di segala titik dan benturan besar pada saat ini segera terjadi Seluruh aula pada saat ini seolah-olah bergetar dan akan hancur di bawah dentuman keras teratai api milik Xiaoyan dan Iwa Xiaoyan pada saat ini berhasil menghancurkan dua boneka yang baru saja menyerang ke arah Xiaoyan Namun di dalam tobaran api Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa masih ada banyak aura yang pada saat ini berada di sini Xiaoyan pun tersenyum pahit dan bertanya ada berapakah boneka yang seperti itu Sementara itu suara leluhur dari generasi keempat pun segera terdengar di telinga Xiaoyan Ia bertanya kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak membuka matanya dan melihat-lihat Mendengar hal tersebut Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah Xiaoyan harus menggunakan jantung api putih ini untuk melihat kabut Xiaoyan pun menggertakan giginya dan pada saat ini Xiaoyan segera memejamkan matanya Bersamaan dengan hal tersebut ada dua lingkaran cahaya yang bersinar di dalam mata Xiaoyan Sesaat kemudian Xiaoyan segera membuka matanya dan di mata Xiaoyan pada saat ini semua kabut telah menghilang Apa yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini hanyalah alun-alun yang luas dengan sesosok tubuh yang berdiri di tengah alun-alun Sosok tersebut pada akhirnya segera tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini siap Ujian Xiaoyan di tahap keempat ini benar-benar baru saja akan dimulai Xiaoyan pada saat ini segera melihat sekeliling dan Xiaoyan tidak menemukan keberadaan dari boneka-boneka yang sebelumnya Xiaoyan rasakan Xiaoyan benar-benar kebingungan sementara sosok leluhur generasi keempat kembali berbicara Leluhur generasi keempat menjelaskan bahwa ia sebelumnya telah berkata sedikit cahaya saja akan bisa menipu Xiaoyan Bersamaan dengan perkataan yang terdengar pada saat ini leluhur generasi keempat pun segera melesat menyerang ke arah Xiaoyan Leluhur keempat lanjut berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya dan jangan menahan diri Xiaoyan pun sedikit terkejut tetapi Xiaoyan pada saat ini meyakini bahwa leluhur keempat pasti akan memberikan pemahaman yang lain kepada Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus mengeluarkan semua kemampuannya Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan semua teknik yang Xiaoyan miliki Pertempuran di antara Xiaoyan dan leluhur generasi keempat pada saat ini benar-benar pecah Xiaoyan pada saat ini tidak hanya mengeluarkan teknik lawas yang Xiaoyan miliki tetapi juga mengeluarkan teknik yang baru Xiaoyan pelajari Teknik pedang berat penghancur langit lima lapis pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan Baik teratai api dan tombak guntur juga pada saat ini benar-benar dilepaskan oleh Xiaoyan Bahkan Xiaoyan pada saat ini juga segera mencoba kekuatan dari teknik telapak tangan cahaya matahari yang agung Menghadapi serangan Xiaoyan ini leluhur generasi keempat pada saat ini hanya tertawa Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius Xiaoyan juga pada saat ini kembali berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik cahaya kehancuran Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama berbenturan dan setelah banyaknya pertukaran keduanya pada saat ini terlihat imbang Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur dengan Xiaoyan yang terengah-engah sementara leluhur generasi keempat pada saat ini tersenyum Leluhur generasi keempat pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya metode Xiaoyan semuanya hampir digunakan Leluhur generasi keempat akan mengajari metode bertarung dari jantung api putih yang sebenarnya pada saat ini Tidak peduli apakah itu pedang berat, senjata, atau teratai api Xiaoyan Hal itu benar-benar tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan jantung api putih Terlebih lagi hal ini tidak akan terjadi dalam semalam jika Xiaoyan ingin menggunakan kekuatannya Xiaoyan juga harus tahu bahwa semua yang diajarkan oleh para leluhur akan mempercepat pemahaman Xiaoyan tentang jantung api Xiaoyan pun pada saat ini menghela nafas mendengar apa yang diucapkan oleh leluhur generasi keempat Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada leluhur generasi keempat Sementara itu leluhur generasi keempat segera menjelaskan bahwa telapak cahaya matahari yang agung milik Lao Gi adalah Keterampilan bertarung yang menggabungkan kekuatan cahaya api putih dan origin abadi Xiaoyan masih belum memahami dengan jelas pada saat ini Cahaya api putih yang terkondensasi tidaklah cukup tetapi ia akan memberi tahu Xiaoyan metode bertempur Semakin banyak cahaya jantung api putih yang Xiaoyan padatkan maka akan semakin kuat ledakan dari jantung api putih Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan hal tersebut Namun Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung dan berpikir bahwa selain dari mampu membutakan musuh Xiaoyan pada saat ini masih belum melihat kekuatan penghancur dari jantung api putih yang sebenarnya Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya bisakah cahaya ini benar-benar melukai seseorang Deluhur generasi keempat pun segera menjawab pertanyaan Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan harus tahu ada total sembilan dari sumber api Jantung api menempati urutan ke enam di antara sembilan jantung api Selain itu jantung api putih ini juga tidak dikenal karena kekuatan penghancurnya Oleh karena itu jantung api putih ini tidak akan memiliki efek yang patah di dalam pertempuran Serangan dari jantung api putih ini lebih ke tentang mengendalikan musuh dalam waktu sekejap Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening dan memikirkan apa yang baru saja dijelaskan oleh leluhur generasi keempat Jika sesuai apa yang dikatakan oleh leluhur generasi keempat Maka kekuatan dari jantung api putih ini benar-benar hanya bisa mengontrol tubuh seseorang Namun hal tersebut juga tidak akan berpengaruh karena di dalam pertempuran seseorang masih memiliki kekuatan spiritual Meskipun musuh berhasil dibutakan tetapi kekuatan spiritual pada saat itu akan dapat menjadi mata kedua Pada dasarnya kekuatan dari serangan jantung api putih ini tidak bisa sepenuhnya membatasi lawan Melihat Xiaoyan yang berpikir pada saat ini leluhur generasi keempat sepertinya menyadari hal tersebut Ia pun segera berkata bahwa cahaya jantung api putih ini tidak hanya dapat membutakan mata Tetapi ia juga dapat menyinari jiwa dan membuat kebutaan Selama Xiaoyan memiliki cukup cahaya jantung api putih maka Xiaoyan akan dapat melakukan hal tersebut Setelah selesai berbicara pada saat ini mata leluhur generasi keempat segera memancarkan dua pancaran cahaya Cahaya ini langsung menembus ke Xiaoyan dan selama beberapa saat Xiaoyan pada saat ini ditempatkan dalam kegelapan Bukan hanya tubuhnya tetapi juga jiwa Xiaoyan pada saat ini tidak dapat melihat apapun Tetapi yang aneh pada saat ini adalah bahwa kesadaran Xiaoyan benar-benar masih terjaga Xiaoyan tiba-tiba terkejut dan Xiaoyan menyadari di tengah-tengah pertempuran Jika ada waktu satu detik untuk menahan musuh maka itu benar-benar akan dapat mengubah situasi dari pertempuran Leluhur generasi keempat juga pada saat ini telah mengunci Xiaoyan untuk waktu yang cukup lama Dan jika hal tersebut bisa dikuasai oleh Xiaoyan Bukankah dengan begitu maka ketika Xiaoyan berhadapan dengan musuh Maka musuh benar-benar dapat dikatakan akan bisa dibunuh berkali-kali Pada akhirnya leluhur generasi keempat pun segera mengembalikan Xiaoyan ke kondisi semula Dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum Di sisi lain leluhur generasi keempat segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa serangan yang Xiaoyan tunjukkan sebelumnya hanyalah sebuah serangan Metode pertempuran terburu-buru seperti itu tidak buruk untuk menekan kekuatan Tapi jika musuh Xiaoyan lebih kuat maka Xiaoyan benar-benar harus gambling dengan hidupnya sendiri Sekarang Xiaoyan memiliki jantung api putih dan Xiaoyan tentu saja memiliki kendali api terkuat Xiaoyan juga sekarang telah memandatkan dua cinar cahaya putih dan pada level yang sama Xiaoyan seharusnya bisa membuat lawan terkunci selama satu atau bahkan dua detik Jika Xiaoyan ingin memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi Maka Xiaoyan harus terbiasa dengan cara membuat cahaya menembus jiwa selain dari mata Tubuh dan jiwa adalah dua substansi yang berbeda Jiwa tampak halus dan jiwa ini juga masih terlahir dari cahaya Selain itu tidak ada seorang pun yang tidak memiliki mata jiwa Selama Xiaoyan menemukan mata jiwa maka Xiaoyan benar-benar akan dapat membatasi musuh Selain itu karena Xiaoyan pada saat ini memiliki jantung api putih di mata Xiaoyan Xiaoyan pasti akan langsung bisa melihat jiwa seseorang Semua orang yang memiliki jiwa tentu saja akan memiliki jiwa yang berada di kegelapan Di sanalah mata jiwa berada dan Xiaoyan bisa menyerang ke area tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan segera menyadari apa yang baru saja dijelaskan oleh leluhur generasi keempat Pada akhirnya dua cahaya putih segera mengalir di mata Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera memperhatikan leluhur dari generasi keempat Xiaoyan pada saat ini bisa melihat jiwa dari leluhur generasi keempat melalui antara kedua alisnya Xiaoyan pun terus fokus sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini melihat setitik cahaya hitam di tengah-tengah alisnya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedang mencoba leluhur generasi keempat pun mempersilahkan Xiaoyan untuk mencoba menyerangnya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan segera mengarahkan kekuatan cahaya ini menuju ke mata jiwa leluhur generasi keempat Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini berhasil tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan leluhur generasi keempat menjadi buta Leluhur generasi keempat pada saat ini juga tidak terkunci oleh kekuatan dari Xiaoyan Alasannya sangat sederhana karena leluhur generasi keempat hanyalah sisa jiwa Terlebih lagi kekuatannya juga sangat kuat Xiaoyan sekarang hanya memiliki dua cahaya putih dan cahaya tersebut tidak cukup untuk mengguncang leluhur generasi keempat Sementara itu leluhur generasi keempat pada saat ini segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sangat bagus Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini telah lulus dari ujiannya Jantung api putih ini memiliki banyak metode bertarung Apa yang diajarkan oleh leluhur generasi keempat hanyalah pemahamannya tentang jantung api putih Mungkin di masa depan Xiaoyan akan belajar lebih banyak mengenai jantung api putih Namun jika Xiaoyan telah berhasil menggunakan teknik yang baru saja diajarkan oleh leluhur generasi keempat Kekuatan tersebut akan bisa menghentikan 10.000 orang dalam sekejap Di dalam pertempuran kendali absolut dapat dikatakan sama dengan kekuatan absolut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berpikir apa yang dikatakan oleh leluhur generasi keempat memang benar Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan dan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah dan pada saat ini ada 3 aula yang tersisa Namun baru saja Xiaoyan hendak meneruskan perjalanan tiba-tiba jiwa Xiaoyan merasakan tarikan yang kuat Penglihatan Xiaoyan seketika menjadi gelap dan Xiaoyan segera kehilangan kesadarannya Di benak Xiaoyan pada saat ini terdengar suara yang memerintahkan Xiaoyan untuk segera bangun Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera membuka matanya Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan tidak tahu berapa lamakah waktu telah berlalu Xiaoyan merasa wajahnya pada saat ini sangat sakit Xiaoyan pada saat ini segera melihat sekeliling dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan telah kembali ke rumah harta karun dari Bei Tianli Bei Tianli juga pada saat ini sedang berjongkok di samping Xiaoyan dan menampar wajahnya Ketika melihat Xiaoyan membuka matanya, Bei Tianli pun berhenti dan pada saat ini menghala nafas lega Sementara itu pada saat ini Xiaoyan juga tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman dan Xiaoyan pada saat ini hampir kembali pingsan Namun bersamaan dengan hal tersebut gelombang dari sumber energi yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan Mata Xiaoyan pun menyusut tajam dan Xiaoyan pada saat ini segera merasakan sesuatu di dalam dantian Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan terkejut setelah merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan sudah berada di tahap bintang 9 dosyan Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan tetapi Xiaoyan juga segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk mengangkat lengannya tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan Sementara itu Bei Tianli pada saat ini segera membantu Xiaoyan untuk menegakkan diri dan duduk bersilah Barulah pada saat itu Xiaoyan segera menyadari sesuatu Bei Tianli juga pada saat ini segera berkata bahwa apakah Xiaoyan tahu jika Xiaoyan hampir mendapat permasalahan kali ini Xiaoyan pada saat ini menyadari mengapa Bei Tianli membangunkan Xiaoyan Xiaoyan merasakan bahwa orijin abadi di dantian Xiaoyan telah benar-benar habis Tubuh Xiaoyan pada saat ini sangat kurus dan vitalitasnya juga melemah Jika ada penundaan lebih lanjut mungkin Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bangun lagi Pada akhirnya setelah menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak banyak basa-basi Xiaoyan segera menyerap orijin abadi di sekitar dan pada saat ini energi yang melonjak segera masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Melihat hal ini Bei Tianli pada saat ini kembali merasa cemas Ia pada akhirnya segera mengeluarkan 100 juta pil orijin abadi untuk diserap Xiaoyan Bei Tianli pada saat ini benar-benar khawatir semua harta karun disini akan diserap oleh Xiaoyan Terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini telah menerobos kedosean bintang sembilan oleh karena itu konsumsinya tidak akan sedikit Bei Tianli pun menghela nafas sementara Xiaoyan pada saat ini menyerap orijin abadi dengan kecepatan yang sangat gila Dalam sekejap mata orijin abadi yang diberikan oleh Bei Tianli pada saat ini benar-benar habis Tetapi Xiaoyan masih belum berhenti menyerap orijin abadi dan Bei Tianli terpaksa kembali mengeluarkan 100 juta lagi Bei Tianli pada saat ini tersenyum pahit di wajahnya dan bertanya di dalam hatinya apakah yang telah didapatkan oleh Xiaoyan Berkah macam apa yang didapatkan oleh bocah tersebut hingga ia benar-benar menerobos ketiga tingkat dengan begitu cepat Bei Tianli pun menghela nafas sambil menunggu Xiaoyan yang pada saat ini selesai melakukan penyerapan Terima kasih telah menonton!